Intro Kepala Badan Peranggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bocenegoro Ardian Orianto mengungkapkan penyebab terbaliknya perahu penyeberangan di sungai Bengansolo yang terjadi pada Rabu pagi tadi. Penyebab terbaliknya perahu akibat derasnya arus sungai. Sampai sejauh ini pihak BBPD Bocenegoro telah mengidentifikasi 18 orang 11 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat sementara itu diperkirakan jumlah penumpang perahu sepenyak 23 orang. Hingga kini petugas masih terus melakukan upaya pencarian. Pada pukul 09.30 Ini berawal dari penyeberangan dari desa Matirjo, wilayah Rengel, menuju ke Kanor, ke wilayah Semambung. Di tengah perjalanan, karena arus airnya tinggi, maka perahu terantam, terbalik. Terantam arus berarti ya? Betul. Saat ini berapa orang yang di atas perahu berapa orang? Sampai dengan saat ini yang bisa kita identifikasi sejumlah 18 orang, dan yang sudah kita temukan 11 orang. 11 orang dalam keadaan selamat. Berarti 7 orang ini masih dalam pencarian ya? Betul. 7 orang masih kita lakukan pencarian sampai saat ini. Sudah pasti jumlah 18 itu Pak? Untuk ini jumlah yang bisa kita identifikasi, Pak. Jadi bukan jumlah penumpang, tapi jumlah orang yang menumpang yang sudah bisa kita identifikasikan. Namanya siapa saja ya? Betul. Ini Mbak Yatres sudah kita... Jadi jumlah yang ada di perahu? Sampai dengan saat ini belum bisa kita sampaikan. Driver yang perahu sendiri gimana kondisinya? Sampai dengan saat ini belum ditemukan. Atas nama Pak Kasiani belum ditemukan. Tetapi co-drivernya sudah bisa kita temukan. Atas nama Pak Mariani, usia 58 tahun. Menurut alat perahu sendiri ini tadi berapa penumpang akhir-akhir? Diperkirakan sekitar 23 orang. 23 orang ya? Betul. Tapi itu perkiraan ya. Ada sepeda motor yang dilakukan? Ada sekitar 7 orang. Tadi sepeda motor yang kami terima ada 7 unit kendaraan terdekat. Kemungkinan kendiannya ini kan apa ya? Karena terhentam arus. Arusnya cukup gerai. Ada anak kecilnya Pak? Perahu belum ditemukan. Belum, belum. Motor dan belum. Samsul Alim, JTV Bojonegoro.